Kebakaran meskaryawan dan warehouse tersebut terjadi pada saat aksi masyarakat lima desa di Kecamatan Batang Peranap, yakni Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Sukamaju, Desa Selunak, dan Desa Dusun Tuo pada selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Menurut Andi, seorang warga yang berada di lokasi kejadian warga masyarakat lima desa itu menuntut agar perusahaan membayar denda adat atas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh perusahaan. Sebelumnya sudah ada perjanjian antara Ninik Mamak dengan perusahaan atas kejadian penganiayaan yang dialami oleh seorang warga desa Pematang, kata Andi. Dalam perjanjian itu perusahaan diminta membayar adat berupa satu ekor sapi dan memberi makan warga setempat. Namun perusahaan tidak kunjung membayar denda adat tersebut hingga waktu yang ditentukan. Saat aksi pada selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, para toko adat sempat melakukan perundingan dengan perwakilan perusahaan, meski tidak menemui kesepakatan. Hingga akhirnya meskaryawan dan warehouse milik perusahaan terbakar. Kami tidak tahu siapa yang membakar, karena banyak sekali orang waktu itu, ujarnya. Izin pasti mendapatkan situasi demo masa di Serka tidak terkendali. Kerugian sementara satu gudang bengkel kendaraan sudah dibakar. Mohon izin, demikian dilaporkan. Selamat, curi, tetap semangat.